Hai Kami lagi wajah mana ini pasti masalah duit lagi nih saya tekeran pahan sedikitnya ilah 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 yang tengah pintu kenapa kamu main begitu siapa yang manun pasti masalahin duit lagi nih enggak itu udah kamu kirim kirim apa sih kirim duit kenapa kok terus sedih begitu kayak menangis gitu masak orang lain jam sekirin udah kenyang jam 8 jam 8 dia baru bangun kok yang penting kan anaknya udah sarapan pagi bapak udah sarapan tadi jam 1 malem bangun jam 1 malem hai 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 kamu petai ngomong di hai 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 ngomong-ngomong yang mana makan yang montok untuk gigimu monyong kayak sebetulnya aku udah kirim dari kemarin duitnya game duit tuh CWA kamu di HP udah nyalakan aku tak boleh tabur tabur Oh iya baru tadi kamu baca dulu dong tanggal kirimnya hari ini tanggal tanggal 1442 tanggal 1442 kemana eh tanggal 23 salah berapa ngomong-ngomong berapa kalau sih 242 kemarin Nenek ngomong-ngomong kasih ngamang kasih tau mana tahu ya kamu nggak nanya berarti ini berapa gimana 300 itu suaranya ngawalas aku nggak bilang itu duitnya dikurang lagi kau baca dong duitnya kurang lagi saya nggak tahu saya kasih lebih-lebih kan maksudnya supaya ini nggak tahunya malah dikurang lagi bilangnya nih kamu baca dong Ayo mungkin Ayo 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 yang buat ke Tuhan resmian resmiannya satu juta 150 buat air nah nih satu juta lagi buat selamatkan ceritanya ternyata air tiga setengah jadi diambil disini begitu aku juga tahu aku yang membaca juga semalam ceritanya begitu enek juga yang satu juta kan ada hitungan dari sini sama air kan sebenarnya enggak kok untuk karena berhubungan airnya ini jadi diambil situ gitu Oh kok bilang ayo Oh itulahnya mereset itu mau transplorasi kok 200-300 terus nah itu aja cukup banget sebenernya ribet lagi soal toren-toren bawah nih toren disini gitu ya itu udah aku lebihkan pas aku lebihkan baru aku baca SMSnya baru aku lebihkan mahal ini apa namanya ini udah kau kasih tahu itu eh ini udah transfer kemarin gitu cuman nggak kasih tahu itu wah saya lupa kasih tahu ternyata ini udah transfer duluan gitu Berarti tiga ratus, babas ratus, menyesus ratus berdua Berarti tiga ratus, babas ratus menyesus ratus berdua Tapi saya bilang sama aja, tidak sesuara Ya, tapi gitu aja Untuk yang kemarin mengkirim aja, bilang gitu, maca ada gitu Biar lagi gitu, gak ada Karena duit itu utuh, katanya Setiap malam gak nanya duit tau Aku gak ngomongin duit sebetulnya sih Ini panas Aku udah ingin po, ngetahualin beloman bilang itu Semalem, mau kirim po, paling ntar alim kali kirim sekalian kasih nyanya, itu bapak Gimana? Coba lihat tuh, gimana SMSnya SMS apa? Gimana? 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 Sampai jumpa. 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 saya memang wajar ya bahkan saya juga ngomong kalau perlu namanya orangtua itu dikasih setiap bulan atau datangnya setiap minggu jangan datang setahun sekali atau pas kebetulan orangtuanya sakit letak baru datang jangan gitu saya melajarkan begitu denger orangtua yang sakit saya bilang udah sudah tengokin dulu tadi dulu nunggu kabar selamatnya saya nunggu kabar montar apa maksudnya kayak gitu maksudnya mau seminggu sekali sebulan memang dekat apa jaraknya kayak suaminya jaraknya berapa ini berapa ini berapa ya tidak harus diantar dengan suami ya kan angkutan umum kan banyak jangan jadi alasan masa pagi-pagi harus bareng itu biasa banget tinggal naik kereta kan naik biska naik pesawat semua sudah ada ini pilih Nah kalau misalnya ini ngomong saya belum selesai dulu belum sampai kalau misalnya enggak ada nggak ada datang kesana ya memang kirim duit gitu jangan sampai nunggu dia minta bener nggak ada beras sama sekali ya kan ngesek saya juga dengernya itu ngesek kategas sudah kirim gitu udah kirim ambil buat beras susah ambil gitu dengernya nggak enak tapi ini kan yang saya omong tadi ketika kamu dulu ngomong ada orang yang dibaikin nanti ngeluncak nanti saya malah minta gitu minta mulu kayak gitu ini saya mau ngomong orang tua kamu lucak wajibkan tapi sama ada mirip-miripnya gitu tapi apa Ayo marah dong tapi ada mirip-mirip yang kamu omong cuma kalau saya ngomong itu memang anak itu kewajiban ngasih orang tua gitu jadi kalau kakak kamu nggak mau ngasih orang tua ya sudah biarkan saja dia berarti nggak sadar waktu kemarin habis digampar istilahnya dia habis punya duit banyak terus duit dipakai hura-hura habis saudara yang nggak ada yang kasih orang tua yang nggak ada yang dikasih terus habis itu dia nganggur nggak punya duit numpah-numah saudaranya malu sekali tuh kalau saya sendiri tuh di saat lagi terpuluh begitu harus ada janji Insya Allah nanti kalau misalnya saya sudah bisa saya akan bantu keluarga inilah gitu harus bisa ikut menikmati asik ceripayan saya jadi doanya itu harus ada di situ dikasih duit ini buat uang sabu nah sekarang sudah bisa kerja lagi ya jangan mentingin anak saja orang tua itu memang semua orang punya anak punya istri ya begitu menikah punya anak punya istri tapi orang tua jangan disisihkan jangan kerjaan orang tua setelah ini tinggal berdua doang iya seperti menjajan aja kadang masa bingung kasihan dong saya seorang tua ya dampingin nama anaknya kalau yang jauh ya kirim uang saya dari dulu kan ngomong-ngomong seperti itu seringan saya homo ya kirimin duit orang tuamu gitu kan ngomong sana sama orang tuamu ngobrol gitu kirimin duit pasti dia perlu gitu coba kalau kamu mungkin suaminya bukan saya mungkin nggak kayak gitu sih bukan hanya ke orang tua saya iya Allah doa kamu orang tua saya juga begitu dan orang lain juga karena namanya uang itu ya kalau dingin kamu terus begini ya panas coba bagi-bagi sedikit jadi nangis tapi nangis siapa orang nangis itu nangis nangis tapi bilangnya aku mau nangis kalau kayak gitu nangis jadi pengen nangis itu kayak anaknya nangis jadi pengen nangis tahu udah kalau pengen nangis 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 saya sendiri kadang merasa ya ketika saya tua nanti eh itu kenapa bisa deket dengan orang-orang tua walaupun orang itu kurang begitu orang dengan saya saya bisa terapin mereka karena saya tahu rasanya jadi orang tua itu oh ya hidup sendiri dia anaknya sebenarnya 7 8 tapi bagi semua sisa tinggal 1 2 yang mungkin sering adu mulut yang berdekatan tapi dalam hati saya ya masih mending walaupun adu mulut ya jelas adu mulut karena apa dulu mungkin anak ini enggak begitu disayangi tapi ialah yang niatnya baik deket jadi koreng orang tuanya kadang-kadang dibuka juga gitu itu gitu makanya saya enggak salahkan anaknya tapi dia juga sedang menanam istilahnya karma buat dia sendiri buat kehidupan antinya berhidupan dia di masa tua nanti apa yang diperlakukan terhadap orang tuanya itu yang akan didapatkan dari anaknya itu tidak mungkin dia ngasarin orang tua terus anak-anaknya bakal sayang sama dia ini bukan minuman anget saya memang terlalu anget jam 1 malam ini teh teh dibikin kemarin ya bini cuma dia mahirnya sana sini gak papa kamu bilang begitu yang ini kan alhamdulillah terima kasih bonyok semoga berkadaan sehat selalu bilang kirimnya kemarin cuman saya enggak dikasih tahu gitu ya ini Yolin kirim kemarin katunya enggak setau kok ngerti dia bahasanya hai 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 kita dan dicandain gitu datangnya sudah rapi ini ya gitu apa-apa dan gak perlu patung-patungan lagi mungkin ya orang yang mau lagi ccd begini kayak kamu kemarin kan ambil berarti 21 hari itu berapa kamu kan ngambak terus hawanya bukannya saya doang ya karena damprat tasnya juga begitu dikit-dikit ngambak-ngambak terus ketus semuanya kasar Hai gitu lagi hawa begitu itu kalau nggak di ini kan enggak tahu-taunya apa ya di ujung-ucungan gara-gara dua jadi bagi kamu yang ini kamu yang ngambak kamu pula yang punya perasaan begitu eh namanya saya tanya lagi kalau kayak gitu sebenarnya aku nggak ikhlas terus kalau ga ikhlas tuh kalau ada perlu atau apa saya tetap suruh kasih apa tidak gitu kasih ya udah kalau suruh kasih ya berarti tetap aja suruh ngasih ikhlas nggak ikhlas tapi abis itu jangan yang ngambak malah kamu masa abis itu yang kamu ngambak kelamaan kayak soalnya kayak gini orang abis pakai duit banyak-banyak terus apa gimana ya supaya dimanja kali ya dikit-dikit ngambak ngomong apa saya buat anaknya juga digentak mulu kayak nangis rusuh gini-gini harusnya malah Terima kasih Pak as telaksananya apa jalan-jalan bareng keluarga saya senang sekali gitu itu ngomong kayak gue senang Alhamdulillah berjalan lansar gitu semuanya sehat selalu senang dengarnya bukan mah terus ngambak berhari-hari minggu-minggu dia ngomongin apa mau ngomong apa nggak mau ngomong ini orang manis itu jauh jauh sebelum saya ngobrol sama kamu tuh sebelum kamu disini dicangcang itu boleh kemana-mana saya udah ngobrol sama tas ya tas mama ada ngomong sesuatu nggak tapi mama tuh diam terus dikit-dikit jawabannya ketus banget Pak katanya itu dulu nanti cari dulu kenapa gitu itu itu juga ngobrol sama tas dikira nggak ngobrol ngomong nggak tahu Pak mama kenapa gitu coba video Pak mama kenapa gitu beberapa kali waktu udah di belakang sudah udah nangis-nangis di belakang udah coba di video tapi nggak sampai karena kamu sampai minta maaf tapi kamu belum ngomong juga gitu cuma gitu doang masalahnya lain yang dihubungkan tapi saya lihat itu belum selesain orang masih ngantung pikiran apa gitu itu kalau ngantung pikiran tuh kayak gitu tuh masih bikin akhir ngomong gara-gara duitnya dia pakai saudara dia ngomongin siapa yang ngomongin siapa jadi kan hal yang lucu itu ya kan di video yang sebelumnya itu itu bener ya itu dia ngambek beradaan hampir sebulan anaknya itu kena hamprat juga ini masih penting kadang-kadang kalau ngambek begini nggak beli apa-apa dia beli makan di luar makan sendiri sebarangan dia nggak pernah namanya makan di luar sendirian mama tak sejarah nggak punya di rumah nggak masak berarti doa kamu ya kalau suatu waktu yang makan di luar sendirian itu berarti doa kamu sekarang alah kadang aku aja nggak ya selama ini nggak nggak salah nggak salah maksudnya udah masak dari pagi gara-gara suruh makan ayo mama makan barang aku kenyang nah kenyang makan apa om ini baru matang itu yang orang udah masak tuh setiap orang masak itu udah kenyang tanya aja tukang-tukang masak nggak kepengen masakannya sendiri ya kalau nggak pengen masakannya sendiri kenapa masak udah tercium baunya aja udah iya kayak gitu iya kalau hanya tersium baunya perutnya tuh nggak bakal begini aku begini nih hehehe manis sih orang cemilan banyak jadi emang cemilan apa aku udah beli cemilan tadi nggak ada lebih cemilan beli jagung warna warna manis saya jangan mudah ngambap ngomong kalau ada yang ngomong sama suami sama anak ngomong apa yang digantung mas kalau duit dipakai hal wajar gitu udah gitu duit dipakai hal wajar ya tapi jangan dibalik bolakin lain ngomongnya nanti itu apa-apa gimana maksudnya diulang 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 ini kalau diulang nggak apa-apa itu kan kamu sendiri baca Al-Quran juga diulang-ulang hubungan oh tanya apa hubungannya coba kau baca kau baca aku baca artinya supaya situ aku baca artinya doang jangan bacain doang aku baca artinya itu aku baca berulang-ulang tanah diumpaskan dibalik diputar di tepuk gitu terus kau baca kayak gitu ketika tanah diumpaskan ya apa kamar kamit mulai ngomong apa itu udah masak-masak bareng baru mau kan kalau belikan hasil video presiden bagaimana aku lihat kau masih kayak nangka cuma dikaringin doang masih itu ada skemanya itu harus yang ketiga karena ada cara nomor tiga ada yang dikaringin doang dikaringin doang Terima kasih.